Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Masih stay at home ya. Semoga hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Dan juga teman-teman masih selalu semangat untuk terus menjalani masa-masa karantina kita ini dengan tetap optimis dan juga selalu mematuhi peraturan yang memang menjadi protak untuk penyebaran, pengendalian penyebaran virus corona. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Bu Ita, di Mata Kuliah Keperawatan Jiwa. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang terapi aktivitas kelompok khususnya untuk sosialisasi. Oke, kita lanjut saja. Ya, sebagai pendahuluan, kita sebelumnya mereview kembali untuk beberapa hal terkait dengan sosialisasi. Sosialisasi sendiri adalah kemampuan untuk berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Penurunan sosialisasi dimungkinkan akan dapat menjadikan seorang individu di penurunan sosialisasi ini dapat terjadi pada individu yang menarik diri, yaitu persoalan untuk menghindari interaksi dengan orang lain. Jadi, ini masih kelanjutan. Ada kaitannya dengan materi ISOS. Peningkatan sosialisasi pada klien bisa dilakukan dengan pemberian aktivitas kelompok. Ini menurut Prabu 2014. Individu yang memiliki mekanisme coping adaptif, maka peningkatan sosialisasinya lebih mudah dilakukan. Sementara individu yang mempunyai mekanisme coping maladaptif, bila tidak segera mendapatkan terapi atau penanganan yang baik, akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih banyak dan lebih buruk di masa yang akan datang. Peningkatan sosialisasi pada klien dapat dilakukan dengan salah satunya adalah terapi aktivitas. Yang akan kita bahas nanti terkait dengan terapi aktivitas sosialisasi. Ada pun tujuan dari pembelajaran di BAB ini adalah diharapkan mahasiswa mengerti dan mengetahui terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Kemudian mahasiswa juga mengerti dan mengetahui proses keperawatan terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Sekarang kita lanjut ke definisi sosialisasi. Kelompok merupakan sekumpulan individu yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dan saling tergantung serta memiliki norma yang sama, menurut tuat tahun 2006. Ada pun terapi kelompok adalah terapi psikologi yang dilakukan secara kelompok untuk memberikan stimulasi bagi pasien dengan gangguan interpersonal. Jadi terapi kelompok ini merupakan terapi psikologi yang khususnya diperuntukkan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan interpersonal dengan cara memberikan stimulus. Jadi memberikan beberapa stimulus yang nantinya diharapkan dapat merangsang pasien itu untuk mau berhubungan dengan orang lain atau interpersonal. Definisi ini dinyatakan oleh JASF 2009. Terapi aktivitas kelompok merupakan suatu psikoterapi yang dilakukan sekelompok pasien bersama-sama dengan jalan berdiskusi satu dengan yang lainnya yang dipimpin atau diarahkan oleh seorang terapis atau petugas kesehatan yang telah terlatih. Sosialisasi sendiri adalah proses interaksi sosial melalui makna kita mengenal cara-cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam masyarakat. Jadi namanya sosialisasi sendirian. Ini adalah proses interaksi sosial antara kita dengan orang lain baik melalui cara berpikir, cara mengartikan sesuatu dengan perasaan kita, berperilaku, dan berperan. Terapi aktivitas kelompok sosialisasi sendiri adalah terapi untuk meningkatkan kemampuan klien dalam melakukan interaksi sosial maupun berperan dalam lingkungan sosial. Menurut Peruaning Sih 2012. Definisi yang lain tentang sosialisasi adalah proses interaksi sosial melalui makna kita mengenal cara-cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam masyarakat. Ada kemiripan ya tadi dengan definisi sebelumnya. Ini terapi aktivitas kelompok juga sama ya menurut Peruaning Sih. Berikutnya tujuan TAK sosialisasi. Secara umum, TAK sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan interpersonal antara anggota kelompok, berkomunikasi, saling memperhatikan, memberi tanggapan terhadap orang lain, serta mengekspresikan ide, serta menerima sejemulus eksternal. Jadi ada proses, proses timbal balik, proses komunikasi itu kan proses timbal balik di antara satu atau dua orang yang melakukan hubungan interpersonal melalui ekspresi ide, menerima stimulus eksternal, dan sebagainya. Kemudian tujuan khusus dari TAK sosialisasi adalah pasien mampu menyebutkan identitasnya. Pasien mampu menyebutkan identitasnya, artinya dia bisa menyebutkan nama, nama panggilan mungkin ya, yang paling sederhana, kemudian alamat, hobi, dan sebagainya. Pasien mampu menyebutkan identitas pasien lainnya, nah ini kaitannya dengan sosialisasi, artinya selain dia bisa mengenali dirinya, juga dia bisa mengenali orang lain. Berespon terhadap pasien lain, dan mengikuti aturan lain. Secara umum, tujuan khususnya ini hampir sama dengan TAK model yang lainnya, karena sebenarnya TAK sosialisasi ini juga dapat dilakukan dengan, atau mix gitu ya, dapat dilakukan dengan TAK-TAK yang lainnya, karena di dalamnya sudah ada unsur sosialisasi. Ada pun dengan metode TAK sosialisasi, ada tiga metode, yang pertama dinamika kelompok, kemudian yang kedua diskusi tanya jawab, dan yang ketiga bermain peran, atau stimulus peran. biasanya ketiga metode ini dilakukan dalam satu kali tema ya, karena memang untuk sosialisasi ini akan mencakup ketiga dimensi ini. Selanjutnya, media dan alat. Saat kita akan melakukan TAK sosialisasi, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ya, khususnya untuk alat-alat, bisa kita menyediakan laptop, kalau tidak ya papan tulis juga, tidak apa-apa ya, itu sebagai media saja. Buku catatan dan pulpen, musik atau lagu, kartu kuartar, bola tenis, jadwal kegiatan pasien. Nah, untuk media dan alat ini bisa bervariasi ya, ini tidak baku, jadi bisa dengan yang lainnya, disesuaikan dengan metode permainan, atau jenis TAK sosialisasi yang dilakukan. Kemudian untuk setting tempat, biasanya untuk TAK sosialisasi grup besar, ideannya seperti ini ya, jadi agak melingkar gitu ya. Biasanya kalau tempatnya luas, terima kasih.